Halo, selamat datang di channel Pameran Franchise, Play Franchise and Lesson Expo in Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar selalu mendapatkan info terbaru mengenai kewirausahaan. Sebelum kita masuk yang lebih jauh, kita lihat dulu mungkin kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini, situasi saat ini yang masa pandemi, kita mesti tahu dulu posisi kita sekarang ada di mana. Apakah market juga bisa mengaksep produk-produk kita, bisa mengaksep produk brand-brand kita, situasi market di mana. Next, Mas. Jadi kalau kita lihat dalam situasi saat ini, memang cukup berat. Jadi bukan hal mudah juga kita memasuki pasar atau market dalam ekonomi Indonesia yang baru saja dideklar oleh BPS. Jadi pada tribulan kedua kemarin, kita posisinya minus 5,32 persen. Artinya juga di saat yang bersamaan kita masuk masa resesi, tapi bukan berarti apakah kita ikut resesi. Saya pikir ini justru tantangan dan kita bisa maju bersama. Jadi pertumbuhan pada tahun kuartal ini sudah mencapai minus 5,32 persen. Tapi diharapkan yang berikutnya, sudah mulai membaik walaupun masih kondisi minus, diperkirakan di sekitar 3 persen. Next. Akibat dari tadi sesi pandemi, situasi, jadi pengangguran pun terbuka, pengangguran terbuka juga cukup tinggi sekarang. Jadi 7,07 persen. Jadi meningkat sekitar 1,8 persen. Dan ini artinya banyak sekali saudara-saudara kita, rekankan kita di Indonesia yang sekarang lagi kehilangan pekerjaan. Pengangguran karena COVID-19 ada sekitar 2,56 juta orang yang tidak bekerja. Juga sekitar 1,77 juta jiwa. Bekerja namun gajinya dipotong, jam kerjanya dikurangin, dan sebagainya itu hampir 24 juta. Lumayan besar ini. Terutama rekan-rekan yang, kalau kita ngomong di Indonesia, di Bali tentu yang lebih parah. Rekan-rekan kita yang ada di Bali, sahabat-sahabat kita yang di Bali, karena sektornya pariwisata, mereka langsung posisi yang paling buruk sekarang yang saya lihat di Indonesia. Namun ada yang, ada sebuah pergerakan yang lucu di point 2. Jadi 7,7 juta atau sekitar 60 persen orang-orang yang bekerja saat ini sekarang beralih ke informal. Jadi sektor informal, artinya yang tidak resmi, itu sekarang naik jadi 4,59 persen. Data ini menarik kalau kita lihat. Jadi kalau kita sebagai pengusaha, teman-teman sekarang sekarang seorang yang sedang menjalankan usaha, melihat ini adalah sebagai sebuah fenomena sebenarnya. Fenomena menarik. Artinya apa? Sedikit demi sedikit, orang mulai beralih menjadi seorang wira usaha. Jadi sektor informal meningkat, jadi artinya peluang untuk kolaborasi dengan teman-teman yang sekarang sedang di posisi bingung, atau mau usaha, atau mau lanjut cari kerja juga sulit. Ini saya pikir ini peluang juga cukup bagus. Next. Nah, apakah ini opportunity? Pastinya. Ini pastinya. Jadi di setiap kesempatan, kesulitan pasti ada kesempatan yang bagus. Jadi kita melihat bahwa ini peluang bagus. Ada sekitar, tadi saya sebutkan ada 4,59 persen itu beralih. Nah, hal-hal yang bisa kita lihat, contohnya misalnya ada beberapa kota, mungkin bisa disambil. Next, Pak. Nah, di DKI, DKI ini baru saja mengklaim bahwa jumlah wira usaha meningkat. Artinya ada pengusaha-pengusaha baru. Ini sebenarnya angin segar buat kita semua. Semangat baru buat ini. Next. Jadi di sektor informal, di DKI itu meningkat 1, dari awalnya 1,57 juta yang di sektor informal, meningkat menjadi 1,78 juta jiwa. Jadi sepertinya ini berita bagus untuk kita semua bahwa sektor wira usaha atau informal juga cukup bagus. Jadi pandemi juga secara tidak langsung menciptakan iklim usaha yang menarik. Next. Nah, apakah kita mau ambil kesempatan ini sebagai seorang teman-teman pengusaha? Jadi teman-teman yang sekarang mungkin mendengarkan banyak juga dari para pebisnis-pebisnis yang sudah cukup berjalan beberapa tahun atau yang baru memulai, harusnya ini melihat kita sebagai sebuah kesempatan. Karena pertama, nomor satu adalah banyak orang sudah mulai terbuka awasannya untuk bahwa bekerja itu tidak harus di sektor formal, di pemerintahan, di BUMM, perusahaan-perusahaan yang besar. Bahwa peluang bekerja di sektor informal atau kita membuat sebagai wira usaha, bisnis sendiri, dan sebagainya, itu menurut saya besar. Bagi kita, para pengusaha-pengusaha yang ingin mengembangkan bisnis, ini harus dilihat sebagai kesempatan besar. Oke, untuk mencapai ke sana, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kan itu ya pertanyaannya sekarang. Pertama, kenali dulu bisnisnya. Kita mesti paham dulu bisnisnya kita sendiri sebelum mengenalkan bisnis kita ke orang lain. Yang pertama adalah, next. Biasanya pertanyaan orang yang mau melakukan bisnis adalah, berapa sih budgetnya? Kalau saya memulai bisnis, kendala mindsetnya semua di budget. Saya tidak punya dana, saya tidak punya uang, budget saya cuma sekian, budget saya cuma 1 juta, cuma 500, bahkan 0. Budget saya cuma 3M, ada 500 juta. Banyak sekali pilihan itu. Nah, saya pikir teman-teman pengusaha bisa memposisikan diri di mana kita berada. Dengan kita tahu bahwa membuka bisnis itu memang memerlukan modal, tapi kita tahu posisioning kita ada di mana. Ini menarik menurut saya, karena kadang-kadang kita sendiri tidak memahami bisnis kita, budget atau budget investasi itu ada di mana, ada berapa persen kita punya. Bagaimana kita meng-guet mereka. Jadi kalau sudah tahu budgetnya, maka kita bisa mengkalkulasi. Lanjut. Sudah tahu. Pastikan kita bisa mengkalkulasi bisnis kita sesuai. Jadi biasanya kalau teman-teman menghitung ini payback periodatnya berapa lama, ROI-nya, kemudian ada BEP di angka berapa. Nah, kalkulasi ini memang kita perlu mendetailkan. Dalam sebuah bisnis kita punya perhitungan-perhitungan bisnis yang memang harus kita kuasai. Ini adalah untuk memastikan bahwa berapa modal, berapa uang yang harus diinvestasikan, berapa yang harus kita jalankan. Next. Yang berikutnya adalah, pastikan ketika bisnis kita mau dikembangkan, kita sudah punya operation dan support systemnya yang jelas. Jadi semua mulai dari bagaimana memproduksi, proses produksi, kalau memang memproduksi sesuatu, bagaimana produksi itu sampai disajikan kepada konsumen kita, sampai bagaimana transaksi pembayarannya, hingga sampai bagaimana support produknya, produk sistemnya, pembayaran dan sebagainya, itu kita harus kuasai betul. Jadi memang harus dirinci satu-satu, dibikin SOP-nya dengan benar. Sehingga bisnis ini akan sangat mudah di, apa namanya, di copy kepada. Kenapa kok ini harus ada? Karena kita harus tahu bahwa partner-partner kita ini, mindset-nya pada umumnya adalah mereka belum tahu bagaimana menjalankan. Mereka benar-benar market nol. Pasti. Dibanding mungkin teman-teman yang sudah menjalankan lebih dari setahun, dua tahun, tiga tahun, apalagi sudah berapa tahun. Jadi kadang-kadang perbedaan frekuensi cara berpikir itu yang membuat bisnis-bisnis itu banyak yang gagal. Next. Nah, ini juga sebuah hal yang penting gitu. Reputasi merek kita. Reputasi merek kita, kita harus perhatikan betul. Mempertahankan brand itu sendiri supaya tetap tumbuh. Nah, reputasi brand yang memang bisa tutup baik itu tentunya kita memintain terus brand kita. Agar kita dengan mudah mengenalkan atau kita menjual bisnis kita kepada orang-orang yang memang kita anggap perlu. Next. Nah, ini menarik. Pada umumnya pelaku usaha baru itu yang dipikirkan cuma satu. Bukan bagaimana menjalankan tapi mereka selalu memiliki profitnya bagaimana balik modalnya berapa lama. Itu pertanyaan dasar yang selalu disampaikan oleh calon-calon partner kita. Dan kita dengan semangatnya selalu menjawabnya ini cuma tiga tahun balik modal, dua tahun balik modal gitu. Itu kadang-kadang kita juga dengan hebohnya juga menyampaikan. Dengan mudah tentu kita mendapatkan mereka dengan cepat gitu. Wah, ini kelihatannya bisnisnya menarik gitu. Padahal elemen-elemen kalkulasi bisnisnya juga harus kita hitung gitu. Kadang-kadang mereka siap, pada umumnya itu tidak punya mental rugi. Bisnis itu kan naik turun gitu. Tidak punya mental rugi dan untung pun mereka juga belum tentu punya mental yang cukup baik. Jadi memang kita perlu menyampaikan bahwa kepada calon partner kita seberapa besar reksikonya, bagaimana cara menghadapi resikonya, dan jika untung bagaimana, jika rugi seperti apa. Dan kita pun harus siap karena pengalaman kita yang harus kita share ke mereka bahwa seorang pengusaha apa saja yang akan kita hadapi. Dan ini menarik karena pada umumnya mereka yang datang, mindset-nya seperti itu. Next. Oke. Sekarang kita bicara tentang strategi. Nah, strategi ini, kalau bisnis kita tadi kita sudah menguasai betul bahwa mulai dari produk, people, system, dan sebagainya, mulai dari risk-nya, dan sebagainya, sampai kepada budget-nya seperti apa, artinya kita sudah hampir 80 persen, kita sudah menguasai produk kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara berjualan, atau bagaimana kita berinteraksi dengan para calon-calon partner kita. Saya lebih senang menyebut calon partner, atau memasarkan bisnis kita sendiri kepada itu. Jadi, pertama, tentu kita harus bicara tentang bagaimana promosinya, bagaimana produk experience-nya, dan sebagainya. Next. Nah, yang nomor satu adalah strategi bagaimana kita membangun hubungan interaksi dengan masyarakat atau lingkungan secara kontinu, secara reguler tetap. Jadi, begini, cara berinteraksi itu banyak cara, gitu. Tentunya tidak hanya berjualan, makanan, produk kita dibeli, jasa kita dipakai, atau apapun lah yang kita punya, masyarakat menggunakan kita. Nah, tapi dengan kita terus berinteraksi dengan mereka, itu membangun eksistensi usaha kita menjadi lebih mudah, jadi lebih stabil. Next. Jadi, contoh adalah kegiatan-kegiatan seperti talk show seperti ini, gitu ya. Kemudian talk show di radio, itu kemudian juga ada kegiatan-kegiatan seperti pameran, seperti di play sendiri, pameran besar di play, pameran produk kita, dan sebagainya. Kemudian juga ada donasi, kegiatan-kegiatan seperti, apa namanya, gathering. Itu bagian daripada bagaimana kita membangun sebuah hubungan secara interaksi dua pihak antara produk kita, brand, dengan masyarakat sekitar. Termasuk kita mengikuti sebuah organisasi kumpulan, itu bagian daripada mengeksistensikan brand kita. Jadi, saya pikir membangun hubungan interaksi dengan lingkungan, itu salah satu syarat bagaimana mempermudah kita juga menjualkan warah laba kita. Next. Nah, ini juga menarik. Yang kedua adalah, strateginya adalah product experience. Memang, apa namanya, kalau produk kita masih baru, atau produk-produk kita tidak cukup dikenal, atau apapun ya, situasinya membuat memang benar, banyak banget cara kita berinteraksi. Salah satunya adalah product experience. Jadi, sometimes kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan product challenge, atau mengajak audiens kita untuk berinteraksi dengan kita, makan bareng, atau kita bentuk sebuah lomba. Itu bagian daripada sebuah, apa namanya, strategi sebenarnya. Jadi, bagaimana memperkenalkan, dan kita terlibat kegiatan-kegiatan yang menyangkut, yang berhubungan dengan produk kita sendiri. Misalnya, contoh kalau mungkinnya delivery, misalnya perusahaan delivery, bisa juga kita, experience-nya adalah pengantaran gratis, atau apapun, supaya mereka mau mencoba produk-produk kita. Nah, ini tidak saja mengenalkan produk kita kepada konsumen, tapi kita juga bisa membidik kepada para calon-calon mitra kita. Mitra kita kan juga harus tahu bagaimana produknya, bagaimana menjalankannya, dan sebagainya. Next. Berikutnya adalah digital marketing. Nah, sekarang saya pikir hampir semua teman-teman di sini semuanya, Bapak-Ibu yang hadir, kita mengetahui bahwa digital marketing ini sekarang begitu masifnya. Jasanya, perusahaan-perusahaan yang akan membantu memasarkan secara digital, melalui IG, WhatsApp, Facebook, atau media-media yang lain, sekarang cukup banyak, termasuk membuat konten-kontennya. Memang kuncinya semua di dalam media digital ini adalah konten. Bagaimana kita membuat sebuah konten yang menarik, yang bisa diterima, atau minimal membuat mereka ingin bertanya-tanya kepada produk kita. Banyak sekali contoh-contoh yang saya lihat di beberapa media sosial, promo-promo tentang produk itu cukup menarik, bagaimana menjalankan bisnis dengan modal 0 rupiah, tidak perlu tempat dan sebagainya, dan tidak perlu tempat usaha, cukup di rumah, gunakan handphone Anda cukup. Banyak hal itu. Dan saya pikir itu cukup memudahkan, dan itu akan membuat ketertarikan para konsumen kita, atau ini akan lebih dalam lagi. Next. Nah, ini media sosial channel-nya, jadi next, mas. Jadi, kalau sekarang kita banyak melihat misalnya iklan-iklan seperti, mungkin pernah dengar, atau baru saja yang lagi heboh, yang menyangkut simpatik marketing, misalnya dengan melibatkan, contohnya adalah, BK Burger King menjualkan produknya McDonald's. Ayo beli. Setiap kawanan di sini cukup membuat simpati, dan itu sebenarnya kita tidak berjalan sendiri. Jadi, saya pikir itu cukup bagus, bagaimana brand-brand itu juga menjualkan produk-produk yang lain. Ini sebuah strategi yang cukup bagus. Nah, itu ada saya beberapa kasih contoh untuk bagaimana memanfaatkan media sosial sebagai media yang cukup baik. Tempat tanpa karyawan bahkan, sudah bisa melakukan bisnis ini. Buat saya, ini menarik. Tapi saya pikir ini sebuah ide terobosan, bagaimana bisnisnya bisa dimenggait banyak orang, lebih banyak orang lagi untuk terlibat. Intinya, caranya dia berkomunikasi memang cukup menarik buat saya. Kemudian ada lagi solusi bisnis online dengan hanya Rp99.000 dan sebagainya. Nah, syarat yang keempat adalah database. Database ini apa istilahnya? Sering dilupakan juga oleh rekan-rekan, bahwa ketika kita melakukan komunikasi bisnis, tidak harus sekarang kita langsung melakukan dealing. Atau dalam waktu minggu ini. Kadang-kadang, seperti pengalaman saya sebelumnya, kenalan saya yang berkenalan 3-4 tahun yang lalu, 3 tahun kemudian interaksi bisnis baru terjadi. Mungkin setelah dia memikirkan, oh brand-nya ternyata cukup menarik, cukup lucu, kemudian saya boleh mulai terlibat, atau mungkin setelah dia mengumpulkan cukup dana, baru transaksi itu terjadi. Database ini penting untuk tetap menjaga relasi, hubungan, komunikasi, kita tetap bisa berinteraksi dengan mereka. Kumpulkanlah database sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya dan simpan rapat database ini. Karena database ini tidak bisa kita beli sebenarnya. Database ini harus kita kumpulkan pada dasarnya. Kalau beli kita, itu banyak kegiatan-kegiatan yang ilegal jadinya. Memang database ini salah satu cara untuk bagaimana mengembangkan bisnis. Dan dari database ini kita bisa mengetahui tipikal-tipikal pebisnis atau partner seperti apa nanti yang bisa cocok. Mungkin Pak ini banyak duitnya, tapi dia tidak passion bisnisnya. Mungkin Bapak ini tidak cukup banyak duitnya, tapi dia sangat passion. Dan sebagainya. Itu perlu kita pertimbangkan. Jadi seperti itu. Next, yang nomor empat. Kemudian yang sekarang yang berikutnya, nomor lima. Nomor empat. Jadi kita perlu endorse. Jadi kita perlu endorse. Produk kita kalau memang sudah cukup stabil untuk di masyarakat. Kemudian kita untuk mempertahankan ini, kita juga perlu endorse. Endorse ini bisa dari artis mungkin. Kalau kita mengkenal, mungkin kalau pihak yang tertinggi, kita coba cari yang memang seorang orang-orang yang punya follower IG, follower Facebook-nya cukup banyak. Itu cukup efektif untuk meng-endorse produk kita ini supaya tetap bisa lari dengan cepat. Oke, lanjut. Nah, ini kita masuk kepada kiat-kiat bagaimana memilih mitra. Ini menarik karena jadi banyak teman-teman dari pebisnis yang ingin mengembangkan bisnis, seringkali ingin cepat closing. Ada begitu ada yang tertarik, laku ya deal. Uangnya ada, langsung sign. Tanda tangan. Pahlawan yang perlu kita lakukan adalah memilih sekarang posisinya. Memilih. Kenapa kita harus memilih? Karena itu penting kelanjutan bisnis kita. Jadi, bisnis kita tetap bisa stabil. Itu tentunya kita memiliki partner yang bisa dipercaya. Mungkin next, mungkin ada beberapa tips ini untuk ada sekitar enam tips. Yang pertama adalah nomor satu, ketika kita mencari partner bisnis kita untuk dikembangkan adalah pastikan dia memiliki visi dan semangat bisnis yang sama. Pastikan itu. Kalau semangatnya tidak sama, spiritnya tidak sama, akhirnya sustainable bisnisnya tidak bisa terjadi. Dan umumnya yang terjadi adalah mereka malah menghianyakan brand yang kita titipkan. Ingat bahwa ketika seseorang itu menjalankan bisnis kita, itu dia mengambil tanggung jawab menyewa merk kita. Brand yang sudah kita bangun selama ini bertahun-tahun dan dia mengambil tanggung jawab itu. Dan itu harus dipastikan kita memberikan kepada orang yang tepat. Kadang-kadang orang itu tidak mengambil peran itu karena visinya berbeda. Wah, ini yang penting ada duitnya masuk, it's okay. Kita tidak bisa melihat seperti itu. Karena kita menitipkan bisnis kita ke mereka, tentunya itu ada umur di situ, ada pertahun jawaban merk kepada kita dan kepada masyarakat. Makanya sering banget komplain, kok di sana, kalau kita beli di sana pegawainya begini, kalau di sana begini, dan sebagainya. Itu kan karena kita tidak memiliki, para partner-partner kita ini tidak memiliki kesamaan visi. Kemudian perhatikan juga, yang kedua adalah catatan rekam jejaknya. apakah sebelumnya dia sudah mengambil apa, dengan kita membangun relation itu, kita melakukan review terhadap kemampuan bisnisnya, atau secara personal, kita akan tahu sebenarnya dia selama ini ada di mana, sedang melakukan apa. Yang berikutnya adalah, ini penting juga, pastikan calon mitra itu adalah pengambil keputusan. Nah, ini pengalaman saya share. sering terjadi, datanglah seorang pengusaha, ingin mengambil kerjasama dengan kita. Dia menggunakan sebuah badan usaha. Ternyata, dalam perjalanan, setelah kita berjalan, ternyata dalam menjalankan bisnis itu berubah-berubah. Artinya dia tidak sesuai dengan apa standar SOP yang kita sudah standarkan. Setelah saya coba lihat, ternyata begini, ternyata belionya ini adalah pemilik saham terkecil. Ketika dia tidak bisa mengambil sebuah keputusan penting dan itu dia bukan pengambil dia sahamnya bukan mayoritas, itu akan jadi masalah buat kita. Karena apa? Akhirnya, standarisasi pun berubah. Atau pertahun jawaban brand kita atau merk kita dan bisnis kita dihadap orang itu juga selalu terganggu. Jadi itu perlu diperhatikan juga. kenapa seorang calon mitra itu ada orang yang mampu punya kekuasaan untuk mengambil keputusan. Yang berikutnya, yang keempat adalah mitra kita tentunya punya finansial yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak bisa juga misalnya dicicil atau apa atau hal apa yang mungkin membuat memang bisnisnya tidak berisiko, tidak berjalan dengan baik. yang kelima adalah komunikasi. Komunikatif. Kita harus membangun komunikatif dengan baik. Yang terakhir adalah patient. Patient ini penting sekali. Kalau calon mitra kita patient terhadap bisnis kita, entah bisnis apapun produknya, jasa atau produk, itu akan sangat mudah bisnisnya akan berjalan dengan baik. karena banyak sekali mitra-mitra kita ini dia tidak patient, dia hanya mau tahu beres. Nanti ada problemnya adalah nanti ujung-ujungnya adalah pertanggung jawaban brandnya yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Mungkin itu beberapa kiat untuk memilih mitra, kemudian saya akan sharing juga beberapa kiat untuk bagaimana closing deal. Closing deal ini. Ini penting ini, karena sudah final ini. final ketika kita calon mitra-mitra kita itu sudah masuk ke pipeline kita. Masuk ke dalam sebuah apakah kita mau lanjutkan atau tidak bisnisnya dengan beliau-beliau ini. Oke, yang pertama adalah kita pastikan dulu kepada calon mitra kita ini dia memilih kita karena memang kita memiliki value. Oh, ini memang saya mau ambil ini karena memang value-nya ini bisnisnya sesuai dengan patient saya. Itu yang pertama. Yang kedua yang kedua adalah kenapa alasan dia harus membeli. Dia mengambil mitra ini. Alasannya adalah kesempatan. Jadi, ini kesempatan the best price misalnya. The best price hanya bulan ini saja kita mengenakan franchise fee hanya 50% diskon. Misalnya gitu. Kemudian yang ketiga mengapa dia percaya sama brand kita? Tentunya tadi kita balik kepada kualitas dan reputasi brand itu sendiri. Reputasi brand kita seperti apa pastikan dia paham dan mereka approve atau deal dengan kita. yang ke berikutnya adalah kita balik kenapa kita memilih mereka. Balik lagi tadi ke tips memilih. Kenapa memilih mereka? Jadi, ini harus equal. Kenapa memilih mereka? Karena satu apa namanya calon mitra kita ini adalah syaratnya sudah sesuai standar kita. Mulai dari kemampuannya, passionnya, mulai dari finansialnya, kemudian dari visi-misinya, sama semuanya. Setelah itu baru kita apa namanya, kita bisa pilih mereka masuk ke dalam bisnis yang kita inginkan. ASO 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 Terima kasih.